Intro Satgas TMMD Kordim Tapanuli Selatan, Prada Nanda Supriyadi membantu Adinda Sahriansyah membersihkan kebun cahe di desa Sium Kecamatan Angkola Barat. Tujuan adanya TNI Manunggal membangun desa salah satunya adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah desa terpencil. Bukan itu saja namun juga bagaimana Manunggal dengan warga desa setempat dalam lokasi TMMD. Seperti yang dilakukan Satgas TMMD Prada Nanda Pas Ribu membantu warga membersihkan kebun cahe dari gulman dan tanaman pengganggu lainnya. Harapan masyarakat dapat merasakan kehadiran Satgas TMMD di wilayahnya. Mengingat, saran TMMD bukan hanya fisik namun non-fisik termasuk menyentuh warga desa sekitar. Pemilik kebun jahe Adinda Syariansyah mengucapkan terima kasih kepada para Satgas TMMD yang telah membantu masyarakat selama ini. Terlebih, dirinya sudah dibantu dalam membersihkan kebun jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anak desa Syuham. Berterima kasih kepada Satgas TMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu saya membersihkan kebun jahe orang tua saya. Semoga lancar TMMD. Amin. Ia berharap kegiatan TMMD dapat berjalan di desa lainnya dan membangun banyak desa seperti desanya. Dari Tapanuli Selatan, tim Liputan Satuli TV mewartakan.